Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Manset ukuran lebar dirancang menyesuaikan ukuran lengan sebagian besar orang Asia untuk memastikan pengukuran yang tepat setiap saat. Ujung desain menyempit menandakan pemasangan manset sudah sesuai, menandakan pemasangan yang pas. Manset biasa memiliki zona akurasi terbatas yang harus ditempatkan tepat di atas arteri. Tetapi, manset IntelliWrap memiliki zona akurasi 360 derajat yang memastikan pembacaan akurat. Tidak masalah bagaimanapun Anda memakainya. Omron Hem 7156, akurat, nyaman, mudah digunakan. Didesain untuk penggunaan di rumah. Sekarang tua itu tak ditentukan umur, tapi dari usia otot. Yuk ikuti Ensure Stand for Strength untuk tahu usia otot Anda. Mulai! Minum Ensure 2 kali sehari. Nutrisi seimbang dengan triple protein dan tinggi kalsium untuk bantu jaga kekuatan otot dan tulang yang menurun seiring usia dan jaga daya tahan tubuh agar tetap aktif sepanjang hari. Kunjungi ensure.co.id dan cek usia otot Anda sekarang. Terima kasih telah menonton! Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan media dan juga masyarakat yang saat ini menghadiri press conference Hari Jantung Sedunia 2021 dan 40 tahun Yasan Jantung Indonesia. Terima kasih sekali atas kesedihannya untuk hadir di acara pagi ini menyempatkan waktu untuk hadir di sini kepada semua. Dan sebelumnya saya menyampaikan bahwa saya, Mela Sabina, akan memandu acara untuk press conference hari ini. Sebagai yayasan dengan visi blog war, gaya hidup sehat, sudah 40 tahun Yasan Jantung Indonesia berdiri. Dan selama 4 dekade, kita tidak pernah berhenti tanpa lelah untuk meningkatkan awareness atau kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyakit jantung dan pengguluh darah. Juga kita hentinya mengajak masyarakat untuk memulai hidup sehat dan juga kita tidak hentinya memberi bantuan, mencari bantuan kepada anak-anak yang lahir dengan kelainan jantung bawaan dari keluarga prasejahtera. Pada kali ini, sebagai acara untuk hari jantung sedunia untuk tahun ini, kita ada serangkaian kegiatan yang mana akan kita paparkan setelah sambutan dari, mungkin saya perkenalkan yang bersama saya ini adalah, mungkin semua sudah tahu ya, Ibu Esti Nuryadin, selaku Ketua Umum Yasan Indonesia. Dan juga ada bintang kita, Duta Yasan Indonesia, Mika Tambayong. Nah, mungkin kita akan bisa mulai dengan sambutan dari Ibu Esti terhadap hari jantung sedunia. Dan selanjutnya akan saya, kemudian ada sambutan dari Mika juga, dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih rangkaian kegiatan dari Yasan Indonesia menyambut hari jantung sedunia tahun ini. Oke, Esti saya, Ibu Esti saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om swasiastu. Namo budaya. Salam kebajikan. Selamat bergabung kepada rekan-rekan media dalam acara virtual press conference hari ini bersama Yayasan Jantung Indonesia. Selamat datang juga kepada Tomoaki Watanabe Sang, Presiden Direktur PT Omron Healthcare Indonesia, Bapak Ismail Ning, perwakilan NOC Indonesia, dan tentunya Mika Tambayong, Duta Yayasan Jantung Indonesia yang telah bersedia hadir pada acara press conference hari ini. Salam sehat selalu. Dari laporan kinerja BPJS Kesehatan 2020, dapat dilihat bahwa pemanfaatan BPJS secara keseluruhan menurun karena imbas dari pandemi COVID-19. Namun, angka dana jaminan sosial atau DJS yang digelontorkan untuk penyakit jantung dan kardiofaskular di tahun 2020 ini masih menempati urutan tertinggi, yaitu mencapai 8,2 triliun rupiah dengan total 11,5 juta kasus. Penyerapan DJS untuk penyakit katastrofik ini menurun jika dibandingkan dengan pembiayaan tahun 2019 yang berjumlah 10,3 triliun rupiah. Namun, fenomena penurunan ini sifatnya temporer di mana jumlah orang yang mendatangi fasilitas kesehatan atau VASKES menurun karena mereka cenderung menunda karena takut terpapar virus COVID-19. Kelak jika pandemi berakhir, jumlah kunjungan ke VASKES akan kembali normal dan bisa meningkat sehingga beban pembiayaan bisa naik lagi seperti waktu sebelum pandemi. Penyakit jantung dan kardiofaskular sering menyerang kelompok usia produktif. Beberapa kasus yang banyak kita dengar terjadi meninggal mendadak di usia produktif atau usia generasi milenial. Tingginya prevalensi penyakit jantung di Indonesia disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat. Hal ini didorong oleh kemudahan-kemudahan yang ada seperti memesan makanan dan minuman dengan ojek online, keseharian yang sedentary karena bekerja atau sekolah dari rumah, atau banyak yang main game online, atau menonton seri-seri drama Korea misalnya. Lalu, situasi pandemi juga menyebabkan kita harus PPKM di rumah sehingga stres meningkat, dan akhirnya konsumsi rokok pun meningkat. Tingkat polusi udara yang tinggi juga memberikan kontribusi sebagai faktor resiko penyakit jantung dan kardiofaskular. Penyakit jantung koroner, yang merupakan salah satu spektrum dari penyakit jantung dan kardiofaskular, dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat dalam keseharian kita, edukasi, dan ajakan menerapkan gaya hidup sehat yang dilakukan oleh pemerintah dan NAKES, ternyata masih belum cukup efektif hasilnya. Oleh karena itu, pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan semua pihak diperlukan untuk dapat membantu sosialisasi yang lebih efektif mengenai pola hidup sehat sedini mungkin sebagai investasi kesehatan di masa depan. Penyakit jantung koroner di usia produktif dapat menyebabkan penurunan produktivitas sehingga mempengaruhi beban ekonomi dan sosial di masyarakat. Juga meningkatkan biaya kesehatan pemerintah. Sebagai silent killer, dilaporkan bahwa penyakit jantung dan kardiofaskular berkontribusi sebesar 26,4% dari total kematian di Indonesia. Hal ini tentunya membuat kami di Yayasan Jantung Indonesia terus menggiatkan pesan-pesan tentang pentingnya pencegahan dini karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Sebagai yayasan yang berfokus pada kesehatan jantung, Yayasan Jantung Indonesia memiliki beberapa program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya upaya pencegahan penyakit jantung. Seperti kegiatan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai platform, baik media digital maupun media konvensional. Kegiatan olahraga juga disosialisasikan melalui klub jantung sehat dan melalui sosmed. Ajakan kepada generasi muda melalui klub jantung remaja untuk bisa menjadi agent of change di bidang kesehatan jantung juga kami lakukan. Talk show dan webinar tentang kesehatan jantung juga kami adakan dengan bermitra dengan perusahaan swasta, BUMN, media, dan ikon-ikon selebriti dan tentunya dengan partner kami, PERKI, Persatuan Kardiolog Indonesia. Selain itu, di bidang kuratif Yayasan Jantung Indonesia memberikan bantuan tindakan intervensi dan deteksi dini serta kegiatan rehabilitasi dari penyakit jantung bawaan pada anak-anak dari keluarga tidak mampu. Tahun ini dalam rangka menyambut Hari Jantung Sedunia, Yayasan Jantung Indonesia mengusung tema secara global yaitu Use Heart to Connect. Tema ini dimaksud untuk menggunakan knowledge, kasih sayang, dan peran kita untuk memastikan bahwa kita dan orang-orang yang kita cintai mendapat kesempatan yang terbaik untuk memiliki jantung yang sehat. Dengan teknologi, kita dapat saling terhubung sehingga memungkinkan kita sharing informasi dan edukasi menjangkau masyarakat yang lebih luas dari sebelumnya. Teknologi yang ada saat ini semakin memudahkan kita untuk mendapatkan informasi-informasi tentang kesehatan, juga dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan melalui konsultasi secara virtual. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, telemedicine menjadi sarana untuk berkonsultasi yang aman tanpa tatap muka secara langsung. Dengan kemajuan teknologi, kita juga bisa dengan mudah memantau dan mengukur tekanan darah atau detak jantung dan memantau kegiatan sehari-hari saat kita beraktifitas dan berolahraga secara mandiri melalui perangkat pintar yang sekarang banyak beredar di pasaran. Kami melihat kemajuan teknologi akan dapat membantu kita melakukan prevensi terhadap penyakit jantung dan kardiofaskular dan membantu memantau kesehatan bagi para pasien penyakit jantung atau people living with heart disease or heart conditions. Semoga informasi yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua jangan lupa lakukan lima langkah yang bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari yang kami sebut sebagai panca usaha jantung sehat, seimbangkan gizi, enyahkan rokok, hadapi dan atasi stres, awasi tekanan darah, dan teratur berolahraga. Tentunya di era pandemi seperti sekarang, walaupun sudah divaksin sekalipun, jangan lengah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah bergabung pada hari ini. Semoga acara hari ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Esti. Nah, tadi kita sudah dengarkan sambutan dari Bu Esti dengan pesan-pesan yang tak hentinya selama 40 tahun, biasanya jantung berdiri itu, kita selalu berusaha upaya untuk menyadarkan masyarakat. Nah, kita sekarang mau ngajak meminta Mika untuk share sedikit mengenai pengalamannya sebagai dutaliasan jantung sejak kita pilih ya, Mika ya. Tiga tahun yang lalu? Tiga tahun yang lalu. Tiga tahun yang lalu. Lama ini, Mika. Jadi, Mika sudah punya emotional bonding dengan kita. Dan Mika sudah punya experience dengan kita. Dan bagaimana Mika menyuarakan pesan-pesan mengenai hidup sehat itu di masyarakat. Apa yang kendala dan apakah challenge yang Mika hadapi? Mungkin bisa di-share, Mika. Oke. Selamat pagi untuk Bu Esti, Bu Mela, rekan-rekan media, dan semua pihak yang tergabung di acara pagi hari ini. Senang sekali saya bisa mengambil bagian di rangkaian peringatan Hari Jantung Sedunia di tahun ini. Dan tahun ini, seperti yang tadi Bu Mela bilang, saya sudah tahun ketiga dipercaya menjadi Duta Yayasan Jantung Indonesia. Tentunya suatu kebanggaan untuk saya. Dan saya juga sudah ada emotional bonding juga dengan Yayasan Jantung Indonesia. I grow with this organization as well. Banyak sekali yang saya dapat selama tiga tahun ini. Bukan cuma yang bisa saya share untuk orang lain, tapi juga untuk diri saya secara personal. Buat saya, kesehatan jantung itu adalah the core of everything. Jantung adalah sumber kesehatan dari tubuh kita. Jadi, ketika jantung kita sehat, tidak ada hambatan yang terjadi dalam tubuh kita. Nah, selain menerapkan gaya hidup yang sehat dalam keseharian, menurut saya sebenarnya yang paling penting adalah untuk mempunyai niat dan komitmen sih sebenarnya. Karena itu yang sangat susah dimiliki sama orang-orang. Banyak orang yang pengen sehat, banyak orang yang pengen punya jantung yang sehat, tapi tidak banyak orang yang mempunyai niat dan komitmen untuk melakukan hal tersebut. Nah, kalau buat saya sendiri, saya sudah menerapkan pola hidup yang sehat, berusaha at least untuk menerapkan pola hidup yang sehat sudah lama sekali ya, terutama setelah saya bergabung dengan Yayasan Jantung Indonesia. Itu tambah lagi awareness saya untuk menerapkan pola hidup sehat itu lebih tinggi lagi. Banyak sih yang saya lakukan sehari-hari, kalau saya lagi banyak pekerjaan atau aktivitas di luar rumah, biasanya saya sempetin bangun pagi untuk at least jogging atau lari atau buka situs olahraga, nonton home workout gitu. Pokoknya intinya saya pengen setiap hari at least badan saya itu bergerak gitu. Ada kalori yang dibakar, badannya juga tetap aktif gitu. Nah, kalau saya lagi ada kegiatan, lagi tidak banyak kegiatan, biasanya saya ikutan kelas kebugaran atau sekarang saya lagi suka pilates biasanya, jadi berusaha semaksimal mungkin gitu. Dan pandemi atau PPKM ini tidak menjadi hambatan untuk kita bisa tetap berolahraga dan menerapkan hidup sehat karena menurut saya sekarang sudah banyak kita bisa mengandalkan teknologi, kita bisa lihat dari sosial media gitu. Jadi, pada intinya adalah ya kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, mempunyai niat dan komitmen untuk menerapkan pola hidup sehat dan menggunakan semua resources yang kita punya walaupun hanya di rumah saja gitu sekarang. Ya, saya berharap sih dengan bantuan juga dari YASN Nentung Indonesia dengan semua kegiatan yang kami lakukan lewat social media maupun kegiatan offline dan online itu bisa meningkatkan awareness dari teman-teman semua bahwa mempunyai pola hidup sehat itu sangat penting untuk kesehatan kita, untuk kesehatan jantung kita yang mungkin kita tidak rasakan sekarang ya. Mungkin teman-teman sumberan aku merasakan kayak kita sekarang masih produktif, kita masih sehat gitu. Tapi, we never know what's gonna happen in the future dan tidak sedikit juga generasi muda yang bisa terkena penyakit jantung terutama perempuan juga dan itu harusnya meningkatkan awareness kita kalau menerapkan pola hidup sehat itu punya banyak sekali benefit enggak cuma sekarang tapi di masa depan juga. Jadi, harapan saya semakin banyak masyarakat luas yang peduli akan kesehatan jantung mereka masing-masing. Jadi, saya mau menghimbau buat teman-teman mari kita selalu jaga kesehatan kita tetap menerapkan protokol kesehatan terutama di masa pandemi ini jaga jantung kita dan salam jantung sehat. Terima kasih sekali Mika sekarang kita ada dengar banyak sekali pesan-pesan dari Mika untuk masyarakat yang di luar khususnya kaum milenial atau Gen Z perlu mengikuti apa yang disampaikan oleh Mika dan juga informasi yang disampaikan oleh Bu Esti ya. Kita semua ingin hidup sehat sampai kalau bisa sampai kakek-kakek nenek-nenek dan tanpa penyakit apapun dan semoga itu menjadi berkah untuk kita semua. Selanjutnya, kita akan mendanakan speech dari partner kita yaitu PT Omron sebelum kita menyambut speech dari Mr. Tomoaki Watanabe kita mau disaksikan ini dulu. Tahukah Anda jika Anda mengidap tekanan darah tinggi Anda 60% berkemungkinan memiliki atrial vibrasi atau AFIP. Penderita AFIP memiliki resiko 5 kali lipat terserang stroke dibandingkan dengan mereka yang tidak mengidap AFIP. Setengah dari para penderita AFIP tidak merasakan gejala apapun. AFIP tidak mudah dideteksi secara dini dan dikonfirmasi oleh dokter karena gejalanya tidak selalu muncul. Namun, kini Anda dapat mendeteksinya secara lebih mudah dengan tensimeter digital Omron HEM 7361T. Pasang mancet IntelliWrap pada lengan Anda. Tekan dan tahan tombol Start hingga muncul tulisan AF. Pengukuran akan dilakukan sebanyak 3 kali dengan interval 30 detik. Jika Anda melihat simbol berikut, ini menunjukkan kemungkinan terdeteksi AFIP. Segera berkonsultasi dengan dokter untuk penanganan dini agar kemungkinan stroke dan penyakit jantung dapat dicegah. Pemeriksaan secara rutin akan tekanan darah tinggi dan AFIP dapat mengurangi resiko terkena stroke secara drastis. Jaga kesehatan jantung Anda hari ini dengan Omron. Oke, kita sambut ya. Halo, Pak Tomoaki. Watanabe-san. Ohayou gozaimasu. Halo. Oke. Oke. Terima kasih. 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 9 September sampai 31 Oktober kita harap semuanya mungkin dan juga teman-teman media untuk ikut serta berolahraga. Nah karena kita berpartner dengan NOC Indonesia mungkin saya ingin undang partner kita NOC Indonesia Di sini sudah ada Pak Ismail Ning. Halo Pak Ismail. Apa kabar Pak Ismail? Kayaknya kurang kedengeran deh audionya deh. Zoom kedua ya. Iya. Iya oke. Oke ini kita seada ini. Nah kita mau menyambut nih. Nah Smile Ning. Selamat bergabung. Kita ada Mika juga Pak. Kita teman-teman Lucy loh. Iya. Oke Pak Ismail. Oke Pak Ismail mungkin bisa menyampaikan kenapa mau bekerja sama dengan hiasan jantung Indonesia. Oke oke. Begitu, ya. Atau, ya. Atau, ya. Atau, ya. Atau, ya. Walaupun kawalang WhatsApp, ya. Bisa, ya. Kau te-kaukan. So, ya. Atau, ya. Bisa, ya. Atau, ya. Terima kasih. 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 Kebetulan tidak bisa lama-lama, jadi kita harus foto sesi dulu agak berubah jadwalnya. Jadi kita sekarang ngundang Pak Tomaki dan Pak Ismail, Pak Rafiq, siapa lagi ya? Om Ron, Pak Tomaki. Untuk foto bersama. Foto dulu. Kita undang-undang tolong diundang lagi Pak Ismail. Pak Tomaki, Pak Rafiq, Narsum kita, kita undang untuk foto. Dr. Vito untuk ikut foto juga bersama. Sekarang kita siapa lagi? Dr. Vito dari Pak Tomaki. Sudah semua ya, kita foto sekarang ya. Iya. Begini ya. Oke. Sekarang kita dengarkan paparan dari Dr. Vito, mengenai sharing sedikit Dr. Vito. mengenai jantung, perkembangan jantung saat ini. Apakah ada perubahan dari tahun ke tahun, atau tahun 2001 kita semua menjadi lebih sehat. Dr. Vito, boleh saya persilakan. Terima kasih. 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 It's a beautiful. Atas paparannya yang sangat inspiratif dan informatif. Terima kasih yang sepujiannya bilang saya sama Bu Esti Awet Muda. Sebenarnya salah. Kita bukan Awet Muda. Kita masih muda Dr. Vito. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kita masih muda bukan Awet Muda. Terima kasih. Ya. Ya, tapi itu benar sekali mengenai olahraga teratur setiap hari. Saya bisa sampaikan bahwa orang tua saya 88 tahun, sehat, tidak pikun, masih aktif bekerja, aktif kemana-mana. Karena setiap hari jalan kaki selama 20 menit. Dari zaman dulu sampai sekarang tidak pernah putus setiap hari jalan kaki selama 20-30 menit secara rutin. Jadi memang seperti Dr. Vito bilang, kita harus selalu menjaga makan, menjaga olahraga, selalu jaga stres kita, kita rajin cek kesehatan kita, tensi kita, dan jangan merokok. Itu yang paling penting bahwa kita tidak boleh merokok agar kehidupan kita sehat. Oke, sekarang Dr. Vito, jangan kemana dulu, masih ada sesi tanya-jawab terakhir. Kita sekarang masuk ke sesi dua, yaitu masalah topik kita adalah hut 40 tahun yasan jantung Indonesia. Yasan jantung Indonesia sudah berdiri empat dekade, dan dari dulu sampai sekarang kita tidak pernah berhenti menyampaikan misi, menggerakkan misi kita, yaitu supaya masyarakat seluruh Indonesia itu menyadari bahannya penyakit jantung dan pembuluh darah, juga menyadari pentingnya kita hidup sehat, dan panca usaha sehat kita tidak agar diterapkan, dan kita selalu melakukan kegiatan rehabilitatif dan kuratif untuk anak-anak yang memiliki kelainan jantung bawaan. Sekarang saya ingin mengajak Ibu Esti untuk kembali lagi menyampaikan sambutan dalam rangka hut 40 tahun yasan jantung Indonesia. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh Ibu Sintia, saya kenakan di sini, Ibu Sintia Kemalawati adalah wakil bidang dana. Untuk sesi kedua kita, ini Ibu Sintia, dia akan memapakan mengenai kegiatan kita untuk tahun ini, yaitu 40 tahun yasan jantung Indonesia. Oke, kemudian Ibu Esti, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali rekan-rekan media dalam acara virtual press conference sesi kedua tentang food yasan jantung Indonesia ke-40. Tahun ini merupakan tahun yang ke-40 yasan jantung Indonesia hadir di masyarakat. Kami ada di 30 provinsi dan di 40 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Perkenankan saya bercerita sedikit mengenai awal mula didirikannya yasan jantung Indonesia. Yasan jantung Indonesia didirikan oleh 5 orang kardiolog yang berniat mulia untuk membantu operasi jantung kepada anak-anak yang lahir dengan cacat jantung bawaan dari keluarga yang kurang mampu. Sampai tahun ini, program bantuan penyakit jantung bawaan atau congenital heart disease sudah berhasil membiayai tindakan intervensi bedah, deteksi dini, serta rehabilitasi kepada 1.900 anak-anak dari keluarga prasejahtera. Dalam perkembangannya, para pendahulu kami berkeinginan untuk membantu pemerintah menurunkan angka penyakit jantung dan kardiofaskular di Indonesia. Mereka menyadari bahwa penyakit jantung koroner merupakan lifestyle disease. Penyakit jantung koroner dapat dihindari dengan menerapkan lifestyle atau pola hidup yang sehat. Sejak itulah para pendiri Yayasan Jantung Indonesia menetapkan visi dan misi Yayasan Jantung Indonesia sebagai pelopor gaya hidup sehat. Kegiatan edukasi dan sosialisasi menjadi program promotif dan preventif Yayasan Jantung Indonesia yang merupakan program unggulan. Sebagai ujung tombak Yayasan Jantung Indonesia, Klub Jantung Sehat memiliki hampir dari 200 ribu anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Para pelatih 6 jantung diberikan pengetahuan mengenai pentingnya pencegahan penyakit jantung melalui kegiatan olahraga yang rutin sehingga dapat mengajak masyarakat di lingkungan setempat melakukan olahraga yang aman dan terjangkau. Selain pendekatan berbasis masyarakat, kami melakukan berbagai kegiatan seperti penggalangan dana dan edukasi peningkatan kesadaran dengan berbagai pendekatan agar menghasilkan hasil yang maksimal. Kegiatan kampanye pesan-pesan sehat dikemas secara bervariasi dengan bermitra dengan berbagai pihak yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dari menjual tiket pertunjukan balet Rusia, memberikan layanan basic health test keliling, event lari maraton, event sepeda sehat, fashion show di Jakarta Fashion Week, kami juga ada edukasi tentang gaya hidup sehat dengan komunitas olahraga, konser virtual BCL dan PD Aldiano, kami juga ada webinar dan tentang kesehatan jantung, lomba senam virtual, sampai ke penyuluhan kesehatan di instansi dan perkantoran, serta di sekolah-sekolah. Semua sejalan dengan visi dan misi kami, yaitu pelopor gaya hidup sehat. Dalam peringatan keempat dasar warsa ini, kami mengusung tema Show Your Heart dengan kata art atau seni di dalam kata heart itu sendiri. Pasti Anda semua bertanya-tanya, apa sih maksudnya? Tema ini mengeksplorasi makna ganda dari jantung atau heart, yaitu jantung sebagai metafora dari emosi atau perasaan, dan jantung sebagai it's literal meaning yang sesungguhnya sebagai organ jantung yang ada di dalam tubuh kita. Jantung hanya sebesar kepalan tangan, tapi merupakan bagian yang terkuat di dalam tubuh dan merupakan pusat kelangsungan hidup manusia. Lalu apa hubungannya dengan seni? Selama ini banyak orang yang menggunakan art atau seni sebagai sarana untuk mengekspresikan emosi dan perasaannya. Jantung seperti yang kita tahu berfungsi lebih dari sekedar memempa darah, tapi juga mengirimkan pesan ke otak manusia. Ini memegang peranan yang sangat penting dalam pengalaman emosional seseorang. Kali ini, mari kita gunakan art atau seni untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan jantung mereka dan orang-orang yang mereka cintai. Mari kita gunakan art atau seni untuk membangkitkan empati kita, untuk membantu saudara-saudara kita agar dapat memiliki kesempatan untuk hidup dengan jantung yang sehat karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media pada acara hari ini. Terima kasih yang sedalam-sedalamnya saya ucapkan kepada para perupa dan desainer yang telah berpartisipasi dalam penggalangan dana untuk HUD GJI ke-40, juga kepada para mitra Yayasan Jantung Indonesia, PERKI, Persatuan Kardiolog Indonesia, PT Omron Healthcare Indonesia, Bank Dana Mon dan Pelataran Indonesia, Ensure, ABBOT, PT Kalbe Pharma, H2 Health and Happiness, NOC Indonesia. Dan juga terima kasih kepada para panitia yang telah menyiapkan acara hari ini dengan baik. Wabilahi Taufiq Walhidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bu Esti. Ya seperti sampai ke Albu Esti, tahun ini kita melakukan awareness campaign melalui medium art. Setiap tahun kita mencoba bicara melalui berbagai macam medium berbeda-beda. Kalau tahun lalu kita melakukannya through music dengan konser BCL. Dan kita juga ada through sports. Kalau through sports itu setiap tahun kita lakukan. Tapi kita melakukan media berbeda-beda. Dulu pernah kita melakukan campaign heart awareness melalui dance. Yaitu dengan mendatangkan balet Rusia dari luar negeri. Tapi intinya juga selain melakukan awareness, kali ini untuk HUD kita ingin melakukan penggalangan dana. Nah untuk itu saya ingin menyalahkan kepada wakil ketua bidang dana Ibu Cynthia untuk paparannya mengenai apa sih kegiatan tahun ini untuk Yayasan Jantung. Silahkan. Terima kasih Bu Mela. Selamat siang rekan-rekan media serta friends of Yayasan Jantung yang telah bergabung siang ini di acara virtual kami. Dalam rangka Hari Ulang Tahun Yayasan Jantung ke 40 tahun. Salam jantung sehat. Peringatan Hari Ulang Tahun Yayasan Jantung Indonesia ke 40 tahun ini ditandai oleh dua hal penting yaitu peluncuran buku, 40 tahun Yayasan Jantung Indonesia serta pameran seni rupa dan fashion sesuai dengan tema besar ulang tahun ini adalah Show Your Heart. Penyelenggaran pameran seni serta fashion akan diselenggarakan di Museum Nasional Jakarta dan disiarkan secara virtual atau daring mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. 30 seniman serta desainer ternama antara lain dapat saya sebutkan di sini Agus Wage, Davi Linggar, Edy Hara, Syagini Ratnaulan, Adrian Gan, Edy Beti, Geya Sukasa, Sebastian Gunawan, dan lain-lain akan berkontribusi pada pameran seni Yayasan Jantung Indonesia ke 40 tahun ini. Karas seni yang akan dipamerkan adalah lukisan dan tiga dimensi setelah karya fashion yang akan dipamerkan adalah baju serta kaksesoris. Ada pun tujuan diselenggarakan pameran seni rupa dan fashion ini adalah untuk meningkatkan awareness terhadap penyakit jantung dan karyofaskular di kalangan penggiat seni dan fashion khususnya serta masyarakat pada umumnya. Selain itu juga mendukung ekonomi kreatif dan yang terakhir yang juga penting untuk hiasan jantung adalah penggalangan dana untuk tindakan intervensi serta deteksi dini dan rehabilitasi penyakit jantung pada anak-anak, penyakit jantung pada anak-anak dari keluarga prasejahtera. Sebagai informasi seperti yang telah disampaikan juga sebelumnya oleh Ibu Esti Nuryadin, ketuamu kami, Yayasan Jantung telah membantu hingga saat ini hampir 2.000 pasien. Perkenankanlah pada kesempatan berbahagia ini kami Yayasan Jantung Indonesia mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para seniman serta desainer yang telah berkontribusi pada acara peringatan ulang tahun Yayasan Jantung ke-40 tahun ini kepada mitra kami di acara HUD, yaitu terutama PT Omron Healthcare Indonesia yang telah mendukung Yayasan Jantung serta mitra setia kami selama lebih dari 40 tahun. Selain itu juga terima kasih kepada Bank Danamon Indonesia dan Pata Pelataran Indonesia. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih yang tulus kepada masyarakat yang selama ini dengan setia memberi bantuan yang sangat berharga bagi kesenambungan program-program preventif, promotif, serta koratif Yayasan Jantung Indonesia. Demikianlah yang saya sampaikan. Semoga kita selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih sekali Ibu Cynthia. Mungkin saya bisa tampakkan bahwa pameran virtual ini nanti bisa diakses ya di website, microsite Yayasan Jantung Indonesia mulai tanggal 9 November. Jadi pamerannya itu sebenarnya ada di Galeri Nasional, mungkin mesti bisa paparkan sedikit lagi. Musim nasional, musim nasional, musim nasional, dan mana itu akan kita rekam videonya itu dan semua orang bisa mengaksesnya, melihat virtual pamerannya ini dari 40 items ya, 40 items berupa ada sculpture, ada painting, ada baju, ada designer, ada aksesori, dan itu kita jadiin virtual exhibition dan di musim nasional dan bisa diakses di website Yayasan Jantung Indonesia mulai tanggal 9 November ke depan. Ada tambahan dari mesin. Saya tambahkan. Jadi kebetulan memang karena situasi pandemi, kami mempunyai ide pamerannya dibuat secara virtual saja. Virtual tidak berarti kita tidak bisa menghadirkan ambience dari pameran ya. Jadi kita berusaha untuk menghadirkan kepada masyarakat supaya bisa merasakan pameran itu sedekat mungkin dengan aslinya seperti ibaratnya bapak-bapak dan ibu-ibu hadir menghadiri secara fisik di museum nasional. Jadi kami akan mencoba sebuah pendekatan di mana kami membuat suatu virtual tour yang akan sebuah video lah, video rekaman virtual tour sebagaimana layaknya bapak-ibu datang dan melakukan tour pada suatu pameran karya seni. Kami akan hadirkan itu di dalam website Yayasan Jantung. Kami merasa dengan cara virtual ini kami bisa mencapai awareness ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar Indonesia juga. Karena dengan waktu yang cukup lama dan dengan teknologi yang saat ini ada yang bisa mengakses itu bisa lebih banyak lagi ke pameran kami. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ditunggu kehadirannya bapak-ibu di dalam pameran virtual kami yang terdiri dari lebih dari 40 karya seni dan karya fashion dari para seniman Indonesia. Mungkin ditambahkan juga bahwa semua karya seni ini dijual sebagai bentuk penggalan dana. Ya karya seni ini dan karya fashion merupakan donasi daripada para perupa dan para fashion designer Indonesia yang didonasikan untuk Yayasan Jantung Indonesia untuk bisa membantu operasi atau tindakan non-bedah dari adik-adik yang lahir dengan congenital heart disease. Makanya kita sangat terima kasih sekali kepada para seniman yang telah mendonasikan artworknya itu dan artwork ini khusus mengenai objeknya adalah jantung ya. objeknya adalah jantung dan kita sangat appreciate effort mereka, tenaga mereka, kreasi mereka, kreatifitas mereka demi Yasa Jantung Indonesia untuk bisa mengalahkan dana untuk operasi anak-anak yang lahir dengan jantung bawaan dari keluarga perasaan jatrah. Jadi kita sangat terima kasih kepada mereka semua, para seniman thank you dari semuanya kita sangat berterima kasih. dan mungkin Bu Esi mau menyampaikan juga menceritakan mengenai buku yang kita launch untuk put on ini, buku kita. Ulang tahun ke-40 kali ini selain dari pameran, kami juga akan meluncurkan buku 40 tahun Yayasan Jantung Indonesia yang akan berbentuk seperti art book atau coffee table book, di mana bukunya itu akan banyak menampilkan visual-visual dari karya seni ini. Buku ini dikemas agak sedikit berbeda dengan buku-buku Yayasan Jantung yang sebelumnya, karena selain berisi tentang sejarah Yayasan Jantung, tapi kami juga mengisinya dengan art dan fashion, dan juga kami mengisi buku ini dengan pesan-pesan gaya hidup sehat, tapi dikemas dengan visual yang menarik sehingga buku ini bisa menjadi suatu coffee table book atau art book. Nah buku ini juga merupakan satu bentuk fundraising juga ya, jadi kita jual buku ini, kembali lagi kita untuk mendonasikan untuk anak-anak perasaan jatrah. Mungkin Bu Sintia bisa ceritakan sedikit berapa banyak buitur list kita, anak-anak yang sekarang menunggu operasi, bisa menjelaskan sedikit. Ya, anak-anak yang menunggu operasi ini tidak selalu berdomisili di Jakarta ya Bu Melaya, itu yang memang kita bantu tindakan intervensinya. Ada sekitar 20 anak yang masih waiting list, oleh karena itu kami Yayasan Jantung berharap akan lebih banyak orang yang akan berdonasi untuk membantu anak-anak yang berasal dari keluarga prasejahtera ini. Karena mereka untuk hidup seperti anak-anak lainnya, mereka membutuhkan bantuan kami, bantuan kita semua. Terima kasih sekali. Sekarang ada pertanyaan nih, kelihatannya acara hari jantung sekarang difokus ke kaum muda atau milenial, apakah sudah banyak kaum muda yang terserang jantung dari harian nasional? Mungkin Esti bisa jawab? Mungkin saya jawab, nanti bisa disambung oleh dokter Vito juga ya. Mungkin dari beberapa yang kita dengar, memang banyak yang kejadian di mana terjadi meninggal mendadak di usia produktif yang sedang berolahraga. Itu dari situ saja sudah mulai kelihatan bahwa penyakit heart attack ini atau serangan jantung ini yang dulunya kita berpikir adalah hanya menyerang kaum plansia atau manula. Tapi ternyata kawan-kawan atau adik-adik yang di usia produktif ternyata juga terkena dan karena lifestyle yang tidak sehat ternyata bisa menyerang kawan-kawan di generasi milenial. Dan memang kalau dilihat dari Riskes Das 2018, prevalensinya pun juga sudah meningkat dibandingkan di tahun 2013. Di usia produktifnya itu angkanya lebih tinggi dari yang 2013. Mungkin kalau dokter Vito ada yang mau ditambahkan mengenai jawaban saya dok? Terima kasih. 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 dengan gaya hidup seperti yang dokter Vito selalu bilang gaya hidup itu dari awal dari muda harus kita jaga ini ada satu pertanyaan untuk dokter Vito ya apakah punya data kasus AFIP di Indonesia seberapa banyak untuk dokter Vito bagaimana cara mendeteksi AFIP cara mencari taunya melalui alat tensi seperti apa tanda yang harus dicurigai pada alat tensi pribadi seperti apa sama dokter Vito mungkin saya jawab itu yang bisa menjawab dokter Vito please apakah punya ini dokter Vito bagaimana cara mendeteksi AFIP di Indonesia ada berapa seberapa banyak di Indonesia mungkin dokter Vito bisa jelasin kali dok AFIP itu apa atrial fibrilasi jadi mungkin ada beberapa yang tidak mengerti ini kali atrial fibrilasi itu adalah salah satu bahan yang kira-kira jantung yang cukup berat karena kenapa beratnya bukan beratnya dia buatkan kematian tapi menurutkan berat-beratnya 30% dari kasus stroke itu diakibatkan terlihat atau atrial fibrilasi kalau kita memangkan itu atrial fibrilasi kayak apa yang tersebut itu mumpah kadang mau di coba kadang nampah kalau kita lagi mau lihat dia coba kalau misalkan dia lagi mau tidur jadi berhubungan nah itu tetap akan kita laksan sebagainya juga kalau misalkan kita lagi mau lihat oke terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.